Ke Senin malam Presiden sudah menyampaikan sikap terkait perseteruan antara KPK dengan Polri. Akankah pidato Presiden dipatuhi jajaran kepolisian dan mengakhiri keperseteruan dua lembaga hukum? Berikut laporan khas redaksi. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kisru KPK dan Polri Senin malam disambut baik KPK dan Kepolisian Republik Indonesia. Meski ada multi tafsir terkait pembagian penanganan kasus korupsi korlantas dan pengadaan barang, pemerintah menegaskan KPK masih bisa menangani kasus-kasus lain yang terjadi di Polri. Meski mendapat apresiasi, rencana pemeriksaan Polri terhadap penyidik KPK Kompol N masih akan mengganjal hubungan Polri dan KPK. Atau pernyataan tadi malam itu tidak memberikan satu solusi terhadap upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri terhadap novel Baswedan. Polri sendiri masih bersikeras melanjutkan kasus yang terjadi delapan tahun silam itu. Waktu penyelidikan dan penyidikannya kan begitu kan, ya itu nanti kita tentukan yang paling tepat seperti apa. Penyidik itu punya independensi bagaimana menyidik apa kasus yang ditangani, saya kira itu. Nah masa nanti koordinasinya itu kan yang mungkin tidak tepat, saya kira itu. Perdebatan ini bisa diselesaikan jika dua institusi secara arif mau mengikuti perintah presiden. Polri yang tengah disorot terkait kasus korupsi di Korlantas harus berbesar hati. KPK pun juga mau memperbaiki koordinasi dan sinergi dengan lembaga hukum lainnya. Berarti saya kira KPK hanya menangani DS lalu kasus-kasus yang lainnya ditangani oleh kepolisian. Saya kira tidak. Justru kalau itu terjadi maka sebenarnya akan lahir kembali konflik-konflik yang baru. Turun tangannya presiden menengahi perseteruan antara KPK dan Polri memang menjadi harapan banyak masyarakat. Penyelidikan kasus korupsi di Korlantas yang memicu resistensi dari Polri telah menyebabkan hubungan dua lembaga hukum ini memburuk. Kini masyarakat menunggu realisasi dari pidato presiden SBY. Penarikan penyidik hingga penangkapan terhadap penyidik KPK yang dipandang sebagai upaya melembahkan KPK tak boleh lagi terulang di kemudian hari. Butuh penjabaran dan pengawasan agar lima solusi KPK dan Polri ini berjalan dengan baik. Sudah saatnya Polri dan KPK serta Kejaksaan Agung bersatu padu memerangi korupsi yang telah bajak merugikan dan mengisarakan rakyat negeri ini. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7